Intro Sebentar lagi nih Donita dan Adi Nugroho jadi orang tua. Bahagia dong dan Adilah yang begitu bahagia. Sebab dari hasil USG rupa bayi yang dikandung sang istri begitu mirip dengan dirinya. Lalu apa benar ini yang membuat Donita dibakar cemburu? Lantaran sang bayi tak terlalu mirip dengan dirinya. Namanya Nugroho gitu kan, lengkap terus dia numpang doang gitu kan kayak agak sedikit bete gitu. Ya senior sama junior aja ya. Iya senior sama junior gitu kan terus akhirnya kemarin tuh sampe aku tuh lagi ngobrol. Dia nih tidurnya manyu nih gitu kan ngomongin ngomongin bapaknya. Ditendangnya parah sampe kesakitan gitu. Terus dia gitu enggak 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 kok enggak 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 dicoba lagi diomongin. Itu pas lagi ngomongin momma dicoba lagi diomongin. Setiap kali ngomongin bapaknya pasti dia nendangannya. Kayaknya enggak terima gitu. Sedih banget. Belain bapaknya. Terus udah numpang. Makanya gila ya udah mukanya mirip banget. Namanya Nugroho. Terus gue dapet apanya. Alhamdulillah sih pas ada fotonya gitu kan sama aku Alhamdulillah yang mirip banget sih sebenernya. Aku bakal kaget gitu kan. Hah kok mukanya aku banget. Yang lucu mukanya dia apa gini. Hah? Mampai kayak gitu. Maksud aku aku pikir kan wah dia menyesal nih punya anak dari gue gitu kan. Ternyata dia bilang gini. Ini aku banget katanya. Meski sudah tak sabar menanti kehadiran sang buah hati. Namun saat tidur malam Donita harus sedikit was-was dengan tingkah Adi saat tidur. Benar Adi sering mukul Donita saat tidur. Oleh ibu hamili ngikutin. Iya gitu. Tapi sekarang tidur dikasih ini ya. Ada bantal khusus gitu. Karena aku tidurnya berantakan gitu kan. Kadang-kadang ada masak khusus yang ngalangin supaya tanganku gak kemana-mana. Aku tengok niban ini. Karena tiga hari yang lalu aja bahu aku masih kena. Gitu. Ketiduran tiba-tiba gini. Nyondoknya kesini. Gitu. Gitu. Pura-pura tidur. Dan tau sih. Aku kebangun gitu. Dia pura-pura tidur. Dia juga sadar. Jadi itu yang kadang mengkhawatirkan. Cuma alhamdulillahnya kita tuh kompak. Jadi aku yang hamil. Yang ngerasa kegerahannya. Katanya kan kalo ibu hamil tuh. Wah panas segala macem. Yang kegerahannya Adi. Terus udah gitu. Kalo misalkan badan aku gatel-gatel gitu. Katanya kan selama hamil. Gatel lah. Perut segala macem gitu. Sampai menyiksa. Awalnya aku gatel. Terus misalkan kayak yang tolong dong dipakein lotion. Atau apa gitu. Dipakein cream gitu. Terus nanti gatelnya pindah. Terus misalkan mual. Kayak yang aku mual. Terus misalkan kayak dielusin gitu. Nanti mualnya pindah.